Al terus berusaha mengungkap kebenaran dibalik kematian Roy adiknya Al langsung meminta bertemu Michelle antaran ingin memastikan bahwa apa yang ia sedang selidiki tak bocar lebih dulu ke Andin maupun ke Mama Rosa Rencana Al salah satunya adalah meminta pembongkaran makam Roy untuk melakukan autopsi ulang dengan harapan bukti sebenarnya bisa ditemukan Ia melakukannya tanpa sepengetahuan Mama Rosa Tak sengaja Mama Rosa menemukan berkas izin permohonan pembongkaran makam Akankah Al bakal jujur soal ini? Maukah Mama Rosa menerima dengan lapang dada rencana Al ini demi mengungkap siapa pembunuh Roy sebenarnya? Di situasi lain Andin penasaran mengapa Nino ribut dengan Ricky Hal ini kemudian ia tanyakan ke Rafael Sepengetahuan Rafael, sepupunya itu mendekati Elsa inilah yang menyebabkan Nino meradang Saat Rafael asik ngobrol bersama Andin, tak sengaja Ricky datang ke kampus tempat Rafael dan Andin mengajar Ricky penuh tanya, demikian juga dengan Andin Keduanya dalam hati heran kok bisa sama-sama mengenal Rafael Elsa pun belum kapok Elsa memang digambarkan sebagai sosok antagonis sempurna Wajahnya mempesona, menawan menutupi kelakuannya yang licik dan jahat Pada lanjutan kisah sinetron Ikatan Cinta Terbaru Elsa nampaknya terus menempel Ricky untuk sebuah kolaborasi yang bakal membahayakan kehidupan Al dan Andin Elsa itu ibarat pohon pisang, hanya punya jantung tak punya hati Jantung Elsa memang berdetak, hanya berdegup semata tanpa rasa, hilang tenggang rasa, sepi kebaikan Elsa memang ular berbisa milenial, soal mencari alasan agar tak ketahuan memang handal Ricky pun rupanya disiapkan sebagai sosok antagonis yang bakal menemani Elsa berpetualang dengan kelicikan-kelicikan selanjutnya Di sisi lain, gerak-gerik Elsa sekecil apapun bakal dipantau Mas Al, Randy, Angga, dan Michelle Sekali ia teledor, semua rahasia kejahatan yang selama ini ia sembunyikan bakal terkuat dan berujung ke jeruji besi Elsa pun pasang kuda-kuda, berharap tak terjenggal di tengah jalan Ia punya amunisi baru, Ricky dan Rafael bakal dimanfaatkan untuk menutupi semua kejahatannya Elsa menyusun strategi itu agar ia lolos dan semua tuduhan yang ditujukan padanya Namun Elsa menghadapi situasi yang tak menguntungkan justru dari orang terdekat Mama Sarah lah yang kemungkinan bakal membuat Elsa nestapa Mama Sarah memang sudah mulai bimbang dan cenderung ingin jujur ke semua orang Soal kebohongan yang disimpan oleh Elsa selama ini Apakah Elsa bakal kena batunya karena orang-orang yang selama ini ia jadikan tempat bersembunyi? Simak lanjutan kisahnya malam ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax